Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di ROK, Riwayat Orang Kudus edisi 28 September. Hari ini kita akan membahas mengenai riwayat dari Santo Wenceslaus, Adipati Bohemia. Sebelumnya, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup semakin kudus lewat peladan para santosanta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula sekitar tahun 870, terbentuklah sebuah Duchy of Bohemia, atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya Kadipaten Bohemia. Wilayahnya kecil, istilahnya satu level gitulah di bawah kerajaan. Pemimpinnya digelari Duke, atau Adipati. Nah, hiduplah seorang bernama Fratislav, Adipati ketiga dari Bohemia yang memerintah mulai tahun 915. Ia menjadi Kristen karena pemberitaan Injil dari Santo Sirilus dan Santo Metodius kepada ayahnya yang adalah Adipati pertama dari Bohemia. Fratislav kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Drahomira, seorang kafir yang angkuh dan gila hormat guys. Mereka lalu dikaruniai dua orang anak, Faklav atau Wenceslav dan Boleslav. Karena Drahomira adalah seorang yang kafir, maka pendidikan iman Wenceslav lebih banyak diberikan oleh Santa Ludmilla, neneknya. Tahun 921, saat Wenceslav baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun, Adipati Fratislav meninggal dunia dalam pertempuran dengan Kong Magyars. Sebenarnya secara teknis, Wenceslav yang harus menggantikan ayahnya. Tapi karena masih terlalu muda, akhirnya sebagai wali dari Wenceslav, Drahomira lah yang memegang kekuasaan atas Bohemia. Awalnya, Wali Wenceslav adalah neneknya sendiri guys, Santa Ludmilla. Tapi karena haus kekuasaan, maka Drahomira kemudian menyuruh orang untuk membunuhnya. Santa Ludmilla kemudian mati di cekik tanggal 15 September 921. Dan disinilah mulai timbul masalah, karena Drahomira mencoba untuk menumpas iman Kristiani di tanah Bohemia. Ia menutup gereja, mencegah orang Kristen menduduki jabatan publik, dan mendukung orang-orang kafir menyerang para pemimpin dan seluruh umat Kristen. Sehingga situasi politik Bohemia saat itu agak cukup kacau guys. Keadaan ini terus berlangsung berbulan-bulan lamanya, dan semakin banyak reaksi keras atas perlakuan semena-mena Drahomira, baik dari dalam maupun luar Bohemia. Di masa-masa ini juga mulai terjadi pemberontakan terhadap Drahomira. Kemudian para bangsawan Kristen mendesak Wenceslav untuk maju dan memimpin Bohemia. Akhirnya Wenceslav secara resmi memerintah Bohemia dan Drahomira pun diasingkan kebudek. Dalam memimpin, Wenceslav dikenal sebagai pemimpin yang penuh kasih mengikuti jejak neneknya. Ia memperhatikan nasib para janda dan yatim piatu, meringankan beban para fakir miskin, mengunjungi para tawanan, bahkan mengantarkan sendiri kayu bakar kepada keluarga-keluarga miskin saat musim dingin. Hubungan kepada sesamanya ini juga dilandasi dengan hubungan yang kokoh kepada Tuhan. Ia mengambil kaul kemurnian dan menaruh devosi yang tinggi terhadap Sakramen Maha Kudus. Seringkali ia mengunjungi gereja saat tengah malam untuk berdoa secara pribadi di depan Sakramen Maha Kudus. Ia bahkan sering menjadi misdinar di saat perayaan Ekaristi lho. Ia juga membangun hubungan diplomatis yang sangat baik kepada Kaisar Romawi Suci Otto I, sampai-sampai Kaisar menggelarinya Raja Wenceslaus. Tapi sebaik apapun orang, pasti ada aja yang gak suka. Beberapa bangsawan kafir Bohemia mulai gerah guys dengan teladan Wenceslaus yang jujur dan adil, yang membuat mereka dulu mungkin bisa korupsi, sekarang udah gak bisa. Dulu bisa markup ini itu, sekarang udah gak bisa juga. Bangsawan kafir ini kemudian bersekutu dengan Pangeran Boleslav untuk merencanakan pembunuhan Wenceslaus. Bulan September 1935, Pangeran Boleslav mengundang Wenceslaus merayakan pesta Santo Kosmas dan Damianus Tistara Boleslav. Disinilah Wenceslaus kemudian dibunuh oleh tiga orang rekan Boleslav, Tira, Sista, dan Snefsa saat dalam perjalanannya ke gereja. Satu pesan terakhir dari Wenceslaus adalah, Adikku, semoga Tuhan mengampuni engkau. Umurnya belum sampai 30 tahun ketika ia wafat tanggal 28 September 1935. Ia kemudian dimaklumkan sebagai seorang martir Kristus dan pelindung Bohemia. Banyak muzizat terjadi pada orang-orang yang berdoa dengan perantaraannya. Tapi muzizat paling besar adalah penyesalan dan pertobatan Boleslav setelah ia naik tahta menggantikannya. Teman-teman, kita bisa belajar dari riwayat Santo Wenceslav kalau hidup kita gak boleh sampai dikontrol oleh harta dan kekuasaannya guys. Nanti bisa jadi kayak Boleslav dan Rahomira loh guys. Sehakikatnya, harta dan kekuasaan itu justru kita gunakan sebagai sarana kasih Tuhan kepada sesama. Santo Wenceslav sendiri bahkan menggunakannya untuk melayani rakyatnya yang menderita. Nah teman-teman, itulah kisah Santo Wenceslav. Semoga bermanfaatnya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya. Ciao!